Saya penderita diabetes, bisakah Pak Jarod berbagi menu makanan Pak Jarod yang tidak? Makanan apa saja, berapa kali makan, dan seterusnya. Pertama, menu makanan tiap orang berbeda-beda. Sebenarnya kalau sudah ikut genomic diet, memang mahal, 9 jutaan. Ada yang 5 juta, tapi tidak termasuk itu adalah skin area yang itu 4 juta sendiri. Jadi kalau di genomic diet yang di saya, itu sudah termasuk, sehingga harganya menjadi lebih mahal daripada lab yang lain. Itu maka menunya itu tiap orang berdasarkan DNA-nya, itu sudah pasti akurat. Sehingga diikuti meal plan dari genomic diet. Jadi orang dites, diambil sampel dari mukosa, dari pipi dalam, sel pipi dalam, darah juga bisa, tapi yang dipakai sel pipi dalam, lalu dianalisa satu bulan ketahuan DNA-nya. Lebih cocok ngurangin nasi atau ngurangin lemak, dan seterusnya. Lebih cocok berjemur jam 8 pagi atau jam 10. Lebih baik vitamin D-nya 1.000 EU atau 5.000 EU, dan seterusnya. Berdasarkan DNA-nya, maka dagingnya berapa gram cocoknya sehari, itu berdasarkan DNA. Itu baru meal plan yang benar, tepat, dan akurat, dijamin enggak ada efek samping. Diet, tapi ginjalnya rusak. Diet, kecengnya berbusa, dan lama-lama berbusanya bukan kelebihan protein, tapi emang ginjalnya rusak. Diet, tapi susah BAB. Diet, kolesterolnya melambung tinggi. Itu karena diet yang tidak tepat. Malah bisa kena jantung, kardiovaskular, bisa kena ginjal, bisa kena autoimun, karena kekurangan antioksidan, enggak makan sayur, enggak makan rempah-rempah. Selama itu bukan rempah-rempah dimakan. Waktu masak itu dikasih rempah-rempah, dikasih bumbu. Enggak boleh makan bumbu, enggak boleh makan rempah-rempah, enggak makan antioksidan, enggak inflamasi, nyeri sana, nyeri sini, gulanya turun, tapi inflamasi, nyeri sana, nyeri sini, berkelanjutan nyerinya, jadi minum kista kanker, aduh parah, sudah susah kalau dietnya enggak tepat. Maka untuk yang diabetes, saya mengajarkan itu belajar. Jadi supaya tahu dirinya cocoknya yang mana, kayak olah nafas juga ada cocok-cocokan. Sama juga diet itu sebenarnya ada cocok-cocokan. Kalau mau akurat, tapi ada biayanya, ya memang tes genomik. Nah sekarang kok gimana enggak tes? Kalau enggak tes ya Anda harus belajar, toh pelajarannya sudah ada. Kalau yang diabetes, pelajarannya di mana? Ya di modul diabetes. Masuk ke YouTube. Supaya nanti bisa menyusun untuk dirinya sendiri. Jangan ikut saya. Dr. Mira ikutin saya, gulanya naik bisa 200-300. Karena Dr. Mira itu menurut saya, metabolisme lemaknya bagus, sehingga dia makan lemak, gula darahnya 60-70, enggak gemeter. Tiap hari makan apukat 1, 2, 3, kolesterol oke-oke aja. Makan telur mau 10 pun enggak masalah. Tapi jangan diikuti nanti. Wih, Dr. Mira 6 tahun gulanya di bawah 100 terus. Dia enggak makan jangankan nasi. Dia makan sayur dari ubi aja enggak makan. Sayur terong aja enggak makan. Sayur wortel aja enggak makan. Dia makan sayur hanya yang daun, akar, batang. Buah sama sekali enggak makan namanya jeruk, pisang. Dan kawan-kawan, udah 6 tahun dia makannya apukat aja. Anda bisa enggak hidup seperti itu. Atau ikut pun bisa pun jangan-jangan enggak sembuh. Malah kolesterolnya naik, ginjalnya rusak. Jadi tiap orang itu beda-beda. Makanya jangan ikut-ikutan dietnya orang lain. Anda harus belajar. Setelah belajar, dicoba-coba. Emang harus coba-coba. Kalau enggak mau coba-coba, Anda harus tes DNA. Mahal, Pak. Yaudah, belajar aja, lalu dicoba. Tapi ada, walaupun dicoba-coba, ada prinsip umumnya. Prinsip dasarnya untuk orang diabet. Kalau ini kan jangan ditanya, diabet. Oke. Masuk ke YouTube. Ketik Diabet Jarot. Nanti pelajari sendiri. Saya cerita juga di sini menunya. Jadi kalau saya enggak bisa jawab panjang-panjang, saya ajarkan gimana carinya jawaban. Modul 218, Sembuh Dari Diabet. Ini saya cerita, kesaksian, dan tanya-jawab. Bagaimana menu saya, makan saya, kalau saya traveling gimana, kalau saya pergi bagaimana. Ini saya jelaskan panjang, lebar, sampai setengah, satu jam kira-kira ada. Terus tanya-jawab. Atau 40 menit ada, habis itu tanya-jawab. Itu modul 218. Jadi Anda ketik saja Diabet Jarot. Lalu Anda boleh, sebenarnya kalau mau urut, dari 21-1. Pak Waworuntuh 30 tahun Diabet, enggak pakai kambuh. Lebih hebat lagi. Saya 2009, Diabet, 400-an gula, HbA1c11,5. 2010, lepas obat, lepas insulin. Itu diceritain di sini. Sembuh Dari Diabet 21-8. Anda belajar. Anda harus belajar. Tapi bagusnya belajarnya kalau orang Diabet, makannya gimana? Ininya gimana? Anda ikutin dari modul 20. Atau mau belajar dari Tansutian juga boleh. Tips makanan bagi penderita Diabet. Tansutian ini yang bikin saya lepas obat tahun 2009. Ini Tansutian. Ini bukunya saya baca habis. Saya baca semuanya. Karena saya enggak mau meal plan. Yang belum itu cocok buat saya. Saya harus belajar. Saya enggak mau ikuti orang lain. Saya baca buku-bukunya Tansutian. Dan setahun kemudian saya lepas obat, lepas insulin. Enggak pakai olah nafas. Saya belum kenal olah nafas. Jadi olah nafas juga bukan satu-satunya cara sembuh. Tanpa olah nafas pun Anda bisa sembuh. Tapi kalau Mas Gunggung, dia mencoba makannya bebas. Saya mau tunjukkan kalau bisa sembuh dengan olah nafas. Ini kan dibalik, dikabung. Dikabung keren banget. Kalau yang di pola hidup sehat, mulai dari modul 21-1 Diabet, bisa sembuh. Karena Pak Bapak Beruntung Diabet juga. Ini yang saya ikutin. Kalau yang saya ikutin itu yang mana? Panjang banget saya ceritain. Sudah, saya pinjem mulutnya Pak Bapak Beruntung saja. Modul 21-1, modul 2-1-2, modul 2-1-3, modul 2-1-6, modul 2-1-7. Yang Bu Liyadaya. Lalu sampai akhirnya saya cerita secara praktis di modul 2-1-8. Itu Anda simak, Anda ikutin, Anda coba-coba. Mau yang paling ketat, itu makanya saya masukkan juga di sini modulnya Ibu Diabet itu Mira Lengkong. Modul 21-10, itu Mira Lengkong. Ada lagi modul 2-1-2 sebenarnya. Itu modul 2-1-9 juga saya sama Ibu Mira Lengkong berdua. Anda bisa lihat nanti dua gaya, dua pola makan dari dua orang yang sembuh, tapi caranya berbeda jauh. Dr. Mira Lengkong betul-betul ketat mengikuti KLFS. KLFS itu kayak gitu, tapi makan sayur dan makan rempah-rempah. Makan bumbu dapur, maksudnya bukan dimakan. Masaknya semuanya makan sayur pakai bumbu, karena itu antioksidan. Dia nggak makan pepaya, nggak makan pisang, nggak makan mangga. Saya masih makan durian, saya masih makan pisang, saya masih makan pepaya. Anda tanya saya, lalu saya jelaskan, saya makan durian sebulan sekali, saya makan pisang satu hari satu. Kalau hari ini pisang, besok saya jeruk, jeruk saya nggak pisang. Anda ikuti makan buah saya, gula Anda bisa 200-300. Masalahnya Anda sekuat saya nggak olah raganya. Anda sekuat saya nggak olah nafasnya. Anda deep sleep-nya kayak saya nggak. Bisa deep sleep 70 persen, 60 persen, jadi total tidur. Jadi kalau Anda ikuti pola makan saya, saya khawatir gula Anda 200-300. Pertanyaannya adalah sekarang, pola makan saya tidak ketat-ketat sekali. Karena saya punya ilmu menurunkan gula darah, bukan hanya dengan diet, tapi dengan deep sleep, dengan olahraga, dengan body stretching, dengan olah nafas, dengan hati senang, dengan pikiran positif. Ini kan saya kuat semuanya di situ. Maka diet saya agak longgar. Anda jangan ikuti saya. Tapi awal-awalnya saya diet ketat, seperti semua modul tadi. Nah pertanyaannya, kalau sekarang ini misalnya kayak yang gampangnya soal nasi. Saya tidak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan bakmi, nggak makan jajanan pasar yang dibuat dari tepung-tepungan. Kadang-kadang hari Minggu pergi pelayanan, lapar. Tadi kalau Pak Yana Sunarzi itu bilang, mobil apart harusnya pertamak. Nggak ada pertamak, nggak diisi bensin yang nggak bisa jalan. Lebih baik diisi bensin 5 liter. Terus pergi sampai mencapai pom bensin terdekat. Diisi pertamak. Saya nggak makan nasi, bakmi, roti, jajanan pasar, dan semua dari tepung. Tapi kalau jamnya makan, daripada kena emah, jam 12 harus makan, nggak ada makanan, saya isi 5 liter. Ubi ungu satu, atau roti sepotong. Jangan lima potong, sepotong. Tunggu setengah jam lagi, satu jam lagi, ketemu tempat makan yang sehat. Jadi kalau saya polanya begitu. Kalau saya pergi, pergi. Saya pergi, bukan sering pergi. Setiap Minggu saya pasti pergi. Di undang kotbah sana-sini. Keluar kota bisa sebulan tiga kali, kalau ada lima minggu, dalam kota dua kali. Bahkan kadang empat kali keluar kota. Itu udah pasti. Keluar negeri kadang-kadang sekarang. Sebelum COVID dulu, setahun bisa enam-tujuh kali keluar negeri. Ini nanti bulan Juni juga saya ke Manila. Potbah di sana. Nah, gimana kalau pergi-pergi begini? Sebelum pergi, ini pun juga sebenarnya dijelaskan di modul tadi. Sebelum pergi, maka saya WA Panitia. Bahwa saya nggak makan udang, cumi, kepiting. Apa hubungannya? Diabet kan nggak boleh makan itu. Saya tidak fokus pada diabetes saya. Saya fokus bagaimana umur panjang. Saya fokus bagaimana masuk umur 60 sampai 100 nanti, nggak pegel sana, nggak pegel sini. Makanan-makanan yang edisnya tinggi, makanya simak juga. Walaupun diabetes, walaupun sekarang belum nyeri-nyeri, tapi kalau udah manu lah, nanti umur 60-70, pegel sana, pegel sini, ngilu sana, ngilu sini, maka ketik edis jarot lijanarko. Atau kalau nggak diketiknya apa? Makanan anti radang. Yang bikin radang, ya makanan haram. Maka kalau saya pergi-pergi, saya udah bilang Panitia, saya nggak makan babi, anjing, kucing, saya nggak makan pelele, saya nggak makan belut, saya nggak makan ikan yang tidak bersisi, maka semua daftar haram dalam kitab Torah, saya udah jabri saya WA ke Panitia dulu. Supaya nanti diajak makan ke tempat yang enak. Lalu buah, saya bilang, saya nggak makan, kalau pergi, saya nggak makan, malah pisang pun saya sebut, saya nggak makan pisang, nggak makan mangga, rambutan, leci. Jadi saya bikin daftar WA, udah bikin tulisan, mau pergi, WA. Akhirnya mereka bingung, Pak, kalau gitu, Bapak mau makan apa aja gampangnya? Sudah, tarapan pecel. Makan siang, ikan. Malam ikan lagi. Udah gampangnya begitu. Bapak ke restoran ikan. Udah, oh ya Pak, gampang kalau gitu. Itu udah selesai. Kalau saya nggak begitu, masuk hotel, kamar, ya di kamar sudah ada roti, macam-macam. Udah, saya bawa lagi, kita kasih satpam gitu ya. Padahal rotinya mahal-mahal banget. Daripada saya makan gitu kan. Jadi kalau pergi, ya ikutin. Nah, kalau makan apa saja, simak modulnya. Berapa kali? Jam 7 saya makan, jam 9 saya makan, jam 12 saya makan, jam 3 saya makan, jam 6 sore saya makan. Jadi kayak 3 jam sekali. Sedikit-sedikit-sedikit selama 6 kali. Jadi saya asupannya, makan pagi jam 7, selama jam 10, ya jumlahnya sama. Makan siang, kayak separohnya orang lain, tapi jam 3 saya makan lagi. Jadi saya makan 6 kali. Dengan pola makan, tapi pola makan ini berbeda dengan Anda ya. Kalau Anda tes DNA, nanti ada ketahuan, misalnya, DNA tahan lapar itu ada loh. Jadi ada orang yang dari kecil aja. Susah, nggak sarapan. Ya udah, jangan dipaksa, nggak usah sarapan. Bagus dia malah. Skip breakfast dari kecil. Karena memang dia dari kecil, nggak suka sarapan. Berarti yaudah, dia foto pagi tuh. Makan siang jadi sarapan, makan malam terakhir. Tapi ada orang, anak kecil, dari kecil pun, aduh, pagi-pagi udah nangis, minta makan. Nangis, minta makan. Nggak dikasih susu dari bagi pun ketahuan. Kalau lapar dikit, nangis, begitu besar. Mana bisa auto pagi. Suruh skip breakfast, menderita, stres. Stres, kortisol naik. Stres, gulanya naik. Kacau udah. Saya termasuk orang yang tidak tahan lapar. Maka saya jam tujuh, udah sarapan. Pak, coba apa auto pagi? Ah, nggak bisa. Saya nggak perlu auto pagi untuk gula turun. Saya tidur pulas aja, itu kan reset. Restart sitim imun, bukan hanya auto pagi. Auto pagi salah satu cara untuk restart sitim imun. Terapi hipoksia, restart imun. Di bawah dua, tidur pulas. Imun di restart. Orang yang susah tidur tuh, mungkin butuh auto pagi. Kalau saya nggak butuh, terus terang. Maaf, yang pengajar auto pagi. Tapi ada orang lain yang butuh. Bahkan cocok. Memang tahan lapar. Kalau saya nggak tahan lapar. Kan konsep, kalau ini bicara konteksnya kan diabetes tadi. Satu hari kita butuh bakar, misalnya, metabolisme basal. Itu bagaimana orang membakar energi, seberapa banyak energi dibakar, tanpa kegiatan ekstra. Misalnya 1.200. Itu berarti dalam kondisi sehari-hari, normal, bukan olahraga, berapa energi yang dibakar. Misalnya 1.500. Ya sudah, kita makan karbonnya 500 saja. Jangan nol juga. Bahkan kalau perlu 1.000 saja. Bahkan kalau perlu 1.500, sama dengan yang dibakar. Tapi tunggu. Energi bukan cuma dari karbon. Lemak dan protein juga bisa. Jadi kalau mau aman, misalnya saya kira-kira makan 500 kalori sehari. Padahal butuhnya kan 1.500. Pakai olahraga, bawa di stretching, mungkin 2.000. Nah, 1.500-nya diambil dari lemak. Maka makannya apuket. Makan ikan, omega-3, VCO. Karena VCO omega-3 bukan suplemen, yaitu makanan. Cuma bukan di ikan, sudah di kapsul. Kalau makan ikan salmon, ikan gembung, yang murah, ya sudah tidak perlu lagi yang namanya omega-3. Anda makan kelapa dagingnya, ya tidak usah lagi VCO. Tapi masalah makan kelapa tiap hari, ya bosen. Maka karbonnya, saya butuh misalnya 500 kalori. Itu mau dimakan sehari siang saja, atau mau dipakan jam 9, jam 7, 9, 12, 3, 5. Jadi selain indeks glycemic, glycemic rendah, total gula juga penting. Wah, saya makan nasi porang, atau saya makan nasi hitam, ini indeks glycemic-nya rendah. Rendah itu 4 jam lagi jadi gula. Indeks glycemic-nya tinggi, nasi putih, 2 jam lagi jadi gula. Anda makan yang indeks glycemic-nya rendah, tapi satu piring. Ya, kalau nasi putih 2 jam lagi, gulanya 300, nasi merah 4 jam lagi, gulanya 200, atau 400. Jadi jangan fokus pada indeks glycemic rendah. Saya makan serial, saya makan ini, apa namanya, serialnya juga yang gul, bukan yang serial instan. Boong, Anda makan serial instan, itu indeks glycemic-nya, malah 81, lebih tinggi daripada nasi. Ini semuanya dijelaskan di modul-modul tadi. Saya ulangin lagi. Kalau Anda nyimak ini saja, ya sudah dijelaskan tadi. Seperti yang saya jelaskan sekarang ini. Makanya kalau Anda diabet, Anda, apalagi grup diabet, sudah di-post, Anda tidak simak, ya nanya lagi pagi hari, jadi buang-buang waktu. Tapi oke, hari ini saya masih jawab. Jawabnya pun saya tunjukkan di mana jawaban lengkapnya. Anda simak modul 2.1.1, ini soal indeks glycemic, soal total indeks, dan segala macam total gula, ya dibahas di sini. Sehingga kalau belajar seperti ini, akhirnya Anda akan tahu. Oh, oke. Kalau gitu saya yang model kayak Pak Jarot saja, sehari makan 6 kali, nggak pakai sengsara, nggak pakai menderita, nggak usah auto pagi, tapi yang penting jam 6 makan terakhir, jam 7 sarapan, dapet 13 jam udah bagus. Anda tahan lapar, ya sudah, Anda skip breakfast, jam 12 baru sarapan. Hasilnya sama. Wah, kalau gitu saya kotak kayak yang Dr. Mira dah, ketat karbonnya, sayur pun nggak makan sayur terong, sayur wortel, nggak makan ubi ungu, atau Anda mau kayak saya, masih makan sekali-sekali durian, masih makan pisang, masih makan jeruk, masih makan pelam, masih makan apel. Nah, Anda harus belajar. Anda belajar, Anda nanti bisa mengalir keputusan. kalau saya, saya mengikuti Dr. Tan Sutien, jus itu kadang-kadang aja. Jadi kalau saya mengikuti Tan Sutien, sayur ya dikunyah, maka kayak Gavrila. Tadinya dia ikut Leong Pitlin, sembuh, eh, 2 tahun kamu lagi. Sembuh, kamu lagi. Terakhir dia pindah Tan Sutien, di mana nggak diajarkan makan jus sayur, tapi makan salad. Satu hari tiga bok. Satu boknya gede, sehingga makannya butuh waktu kira-kira 45 menit, sampai satu jam. Karena ngunyahnya lama banget. Nah, saya tidak makan jus buah. Saya tidak makan jus sayur. Dari 2009, saya penganutnya Tan Sutien dalam hal ini, mau makan ya dikunyah. Capek ngunyah, berarti Anda saatnya berhenti makan. Seberapa banyak yang dimakan, sekuatnya Anda ngunyah. Jangan rakus, makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Apalagi diabetes, gulanya harus sedikit, minum jus, satu gelas jus itu kayak empat apel. Orang Inggris berkata, one apple a day. One. Satu, bukan dua, bukan tiga. Ada dua gula naik. Jadi, kalau kita makan satu apel kan, udah capek Pak. Ya, waktunya berhenti. Waktunya berhenti. Jangan dua apel. Kebanyakan tuh nanti gulanya. Jadi, kalau Tan Sutien, ya ada benernya, kalau menurut saya, mengenai tidak makan jus. Kecuali, kecuali itu gini, habis kemo, menghadapi kemo, habis sakit, kekurangan nutrisi. Jadi, jus itu ya, sementara aja sebulan, dua bulan. Masa darurat, kekurangan vitamin, kekurangan gisi. Habis diet yang ngawur, yang salah, lalu malnutrisi. Anda terapi jus. Anda kecapean, Anda terapi jus. Selebihnya, kembali ke nature. Pak, saya giginya sudah ompong, Pak. Kalau Tuhan bikin ompong, berarti Tuhan mau Anda makan jumlahnya juga sedikit. Ya, Tuhan cabut itu giginya. Biar makannya gak banyak-banyak. Sudah umur, sudah tua, gak olahraga, makan banyak-banyak. Gitu ya, tapi kalau Anda misalnya, ompongnya ini bukan karena dicabut sama Tuhan, Pak. kena diabetes, giginya rontok. Apa boleh buat. Anda boleh kombinasi bubur, jus, satu hari atau gelas aja. Kalau saya, belum tentu satu bulan minum satu jus. Atau satu minggu satu jus. Kadang-kadang aja kalau pengen. Tubuh ini pintar, terdas, peka. Kayaknya, aduh ini, udah lama ini gak minum jus. Nah, apa yang di jus misalnya? Yang bisa dikunyah, kunyah. Tapi misalnya kayak bit, atau wortel. Atau, ya kalau saya bit, wortel. Kadang unyah kan capek, keras. Nah, itu di jus. Tapi itu juga jarang. Saya belum tentu, sekali lagi, kalau saya belum tentu satu bulan sekali, nge jus. Karena saya dalam kondisi yang fit. Gak kekurangan nutrisi. Anda yang kekurangan nutrisi, kalau saya gunakan ilmunya Tansut Yen, Anda sedang sakit, sedang kemo, habis kemo, ya dua, tiga bulan ke depan, Anda boleh aja terapi jus. Tapi memang ini ilmu berbeda sama Elisabeth Subrata, sama Pak Waworunto, Tapi Pak Waworunto itu kan juga sebenarnya menyarankan jus itu kan untuk orang yang sedang kanker. Sampai nanti clean, Anda boleh kurangin jusnya, perbanyak makan, kunyahnya. Sayur, ya salat-salatan, atau lalap-lalapan, dibanyakin, dikunyah. Bukan di jus. Tapi kalau sedang kemo, sedang radiasi, sedang dalam terapi, sekarang kena kanker, belum sembuh, Anda butuh nutrisi yang banyak, tapi sebanyak apapun nutrisi yang Anda makan, masuk perut, dibuang jadi BAB, gak diserap oleh tubuh, kalau hati Anda kacau. Kalau perasaan Anda kacau, penuh kekhawatiran, itulah gunanya olah nafas. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, nanti semuanya saya upload di Youtube, ketemu lagi besok pagi.